Untuk menuntaskan visi misi RPJMD Bupati, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2023 prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan dan kabupaten. Tak tanggung-tanggung sebesar Rp138,4 miliar. Danan dari APBD digelontorkan dalam hal ini. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan program pada visi misi Bupati di tahun mendata akan menggelontorkan dana sebanyak Rp138 miliar lebih dari APBD untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini guna untuk menuntaskan program pembangunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana mengingat infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan belum terrealisasi dan akan segera dibangun di tahun depan. Tentunya juga berdampak positif kepada perputaran produk perekonomian masyarakat, di mana masyarakat di perdesaan maupun di kecamatan agar dapat lancar membawa hasil pertanian mereka ke sektor kota. Jika infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bebas dari hambatan karena hal ini masih menjadi PR besar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ali Fahruddin, Kepala Bapeda Tanjung Jabung Timur menerangkan, pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menggelontorkan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur sebanyak Rp138,5 miliar. APBD yang dikelontorkan ini untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan capaian RPJMD visi misi bupati di tahun 2023, di mana wacana pemerintah akan memperbaiki seluruh infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk tahun 2023, kegiatan yang akan dilaksanakan terutama bidang seluruh infrastruktur itu akan, rencananya akan kami siapkan sekitar Rp138,5 miliar diperuntukkan untuk peningkatan jalan-jalan keupaten menuju ke kecamatan mata, itu yang menjadi pemerintah pada tahun 2023. Kedepan kami juga berupaya untuk memperbaiki jalan-jalan menuju ke sentra-sentra produksi itu terus ditingkatkan. Dan yang paling penting adalah bisa mengkonekkan antar kecamatan dengan keupaten dan antar keupaten dengan keupaten tetangga. Selama ini sudah kita wacanakan untuk terus kita tingkatkan untuk tingkatan di prasuntur korektivitas tersebut. Wahi Mubarok, Cik TV, Olaporkan. Terima kasih telah menonton!